Oke teman-teman balik lagi di The Morsell dan selamat datang di game Hawkeye Story lagi Sorry banget kalau suara keluarga lain karena sakit lagi sakit tenggorokan teman-teman tapi kali ini kita mau bahas tentang Firefly yang udah dianalisis oleh player China teman-teman ya dan ini GG banget teman-teman di sini aku akan coba jelasin sebaik mungkin dan kita akan dibantu dulu dengan tangan Thanos ya kelihatan kan ya atau Niko lebih gedein lagi teman jadi kalian bisa ngikutin tangannya dan lebih jelas ngelihatnya Oke pertama dari misterpoke ya seperti biasa teman-teman analisis ini tersebut lebih enak dari misterpoke soalnya do not build create slash hybrid udah ini simpel banget ini sebenarnya udah pernah aku bahas juga jangan pernah buat Firefly kalian kritikal ataupun hybrid teman-teman ya yang artinya kalian naikin kritikalnya great damage-nya itu nggak gratisnya nggak guna teman-teman ya potensinya sih Firefly tuh nggak keluar kecuali kalau break can create one day kecuali kalau misalkan suatu saat nih si break ini bisa nge-create suatu saat gitu teman-temannya dimana saat ini kan enggak dan harusnya kedepannya juga enggak teman-teman ya untuk substanti sendiri fokusnya tuh cuma ada tiga seperti udah mentioned juga attack break effect dan juga speed teman-teman ya untuk speed ini nggak bisa dianggap remeh teman-teman ya kurasa speed itu itu wajib banget untuk di upgrade teman-teman untuk si Firefly ini bener-bener wajib banget 240 energy tapi hampir setiap saat dia punya kemungkinan untuk 100% ultimate lagi saat ultimate udah habis teman-teman ya ya dimana untuk skill usage itu GG banget ya contohnya adalah dari skillnya aja deh teman-teman skill SEM itu ya meregenerasi energinya sebesar 60% dari Max energinya sistem teman-teman ya se-amit-amitnya misalkan enggak kekumpul teman-teman ya sampai full untuk masalah ultimate si Firefly setelah di jalan itu kalian cuma butuh sekitar setengah aja teman-teman ya 40% lebih tepatnya itu bisa langsung skill langsung ultimate lagi kayak gitu jadi emang easy banget untuk ultimate ya teman-temannya si Firefly jujur sebagai pengguna Firefly emang easy banget speed tuning sangat penting ini yang tadi aku barusan bilang speed resultnya adalah 164,34 atau 153,95 maksudnya speed result ini yang harus didapetin lah teman-teman ya untuk berjalan empat kali before kernel teman-teman ya dengan ultimate itu 225 speed bukan 200 speed karena 200 speed awal first action itu tidak dapat ultimate buffnya teman-teman ya jadi butuh speed yang seperti ini teman-teman nah 164 atau 153,94 nah lanjut lagi masalah besar dari Firefly ini adalah melawan si Sam teman-temannya atau lebih tepatnya Firefly itu sendiri coy ngelawan dirinya sendiri yang punya lock toughness teman-teman ya lock toughness itu bener-bener nyusahin banget emang ya udah coba lawan si Sam teman-teman menggunakan Firefly yang jadi Sam juga dan itu tuh bisa cuma masalahnya adalah si Firefly nya itu ya nunggu aja dulu sampai lawannya punya breaknya aktif artinya kita harus biarin si Sam menyerang kita dulu baru kita bisa nyerang kayak gitu ini adalah penjelasan ya teman-teman ya Firefly nya 4 aksi di dalam wave pertama teman-teman untuk fase pertama dia dapat action forward 150 kan terus initial speednya dapat 164 ini nggak cukup teman-teman teman-teman ini tidak cukup tapi 164,34 beda 0,1 doang teman-teman ya itu tuh bisa jalan 4 kali teman-teman ya dimana first wave nya ini sama teman-teman speednya cukup masuk first dan juga second action nya dan masuk ke action forward yang dibutuhkan di ini tuh dapat lah ibaratnya ya jadi Firefly bisa berjalan 4 kali dengan speed 164,34 teman-teman ya atau dengan ruan Mei FF2 butuh 153,54 ini adalah penjelasannya teman-teman ya sekarang adalah untuk light cone nya light cone nya sebenarnya simpel banget teman-teman ya yang terbaik ya yaitu adalah Aeon S5 yaitu adalah Aeon Before the Enfall yang punya tokoherta teman-teman ya adalah best alternatifnya di sini ya Aldo walaupun break itu tidak scaling dengan attack secara natural teman-teman ya tapi Firefly bisa mengkonversi attack jadi breaknya itu jadi peningkatan attack tuh masuk banget untuk si Firefly teman-teman ya karena dapat apa 86,21% high attack persen tapi damage buff nya itu nggak guna teman-teman ya dulu kupikir damage buff itu akan berguna ke semua karakter sampai muncullah karakter yang menggunakan metode penyerangan break efek teman-teman nge-break kayak gini jadi mau seberguna apapun item ada aja ya statusnya ada aja yang nggak butuh gitu ya contohnya ini teman-teman damage persen itu emang nggak guna di Firefly nanti akan penjelasannya ya untuk Clara S1 dan Hang Il S1 Jing Liu S1 itu punya limitasinya teman-teman limitasi masing-masing antara buffnya nggak cocok atau misalkan buffnya sulit untuk di trigger atau misalkan low uptime untuk masuk ke dalam kondisi yang dibutuhkan light cone itu sulit teman-teman ada bintang empat yang benar-benar direkomendasikan yaitu dalam Misha S5 light cone nya yang Misha itu teman-teman ya dimana dia adalah base empat bintang alternatif untuk si Firefly ini meningkatkan 56% break efek mengguna saat menggunakan ultimate create rate meningkatkan 30% berlangsung sama dua giliran kita tahu peningkatan create rate tidak berguna tapi peningkatan break efek itu bisa banget diambil nah ini dalam penjelasannya teman-teman ya Pertama super break teman-teman dari si Mr.Poke sebenarnya super break ya tahu lah ya lalu ada yang tidak efek teman-teman yang pertama yang berefek jujur sebelum ini ada penjelasan dari break-nya doang nih supanya akan tutup jadi break doang break itu apa sih gimana cara kita meningkatin breaknya pertama dari break efek dan juga level nah itu cara meningkatkan break sedangkan cara meningkatkan super break itu kita butuh break efek level toughness bar atau break efesiensinya teman-teman Nah itu yang kita butuhkan kalau misalkan pengen meningkatkan super break ya sedangkan peningkatan yang enggak guna dari si Firefly ini kalau mau meningkatkan break atau super breaknya nah damage persen enggak guna create rate enggak guna create damage enggak guna attack persen enggak guna harusnya tapi karena attack persennya Firefly bisa di convert jadi berguna teman-teman sedangkan untuk dibuffnya teman-teman ya dibuff itu bekerja ke bagian break damage bekerja sekali terutama adalah defense resistant down dan juga vulnerability tiga ini yang poin utama yang bener-bener mantep kalau misalkan dikombinasikan kepada break damage teman-teman untuk reliknya sendiri sendiri standar banget teman-teman ya sama aja paling rekomendasinya adalah menggunakan Iron Cavalry glamour dan juga planar ornamen terbaru force of the company lentar teman-teman itu bener-bener udah relik terbaik atau misalkan untuk alternatifnya bisa menggunakan reliknya sitif of shooting meteor ya yang ada di analisis player China sedangkan untuk planarnya rekomendasi bisa menggunakan sitalia teman-teman ya kayak gitu tapi udah disediain relik terbaik bener-bener dibilang best teman-teman terbaik masa masih mau pilih relik yang lain sih kecuali ya belum ada belum farming kayak gitu kalau udah ada menggas aja dan untuk penjelasannya seperti ini teman-teman ya sangat straightforward sangat udah udah to the point banget lah intinya relik 4 plus 2 relik baru ini itu bagus banget kecuali kalau misalkan kalian menggunakan tif of shooting meteor atau Thalia teman-teman ya sebagai alternatifnya untuk main start-nya sendiri adalah attack attack speed break juga teman-teman sedangkan untuk break atau take persennya itu bisa di fokuskan di substratenya dan kenapa enggak ada speednya karena speednya wajib teman-teman harus nyentuh kurang lebih 165 atau 164,34 tadi teman-teman ya itu wajibnya teman-teman biar apa bisa jalan 4 kali bener-bener mantap betul walaupun kalau di server global teman-teman direkomendasikan speednya adalah 150 teman-teman ya atau 165 lebih tinggi kalau misalkan pengen zero cycle menarik ya tapi kalau misalkan di analisis China emang ditekankan untuk langsung mendapatkan 165 speed yang dimana Firefly ku saat ini masih buruk 149 ya susah banget sumpah lo nggak bohong teman-teman ya untuk relik ini susah banget untuk Edelon nya sekarang nah Edelon ini sumpah menarik banget loh Edelon analisis saya itu menarik banget pertama adalah S1 S1 itu bisa mengurangi defense musuh lah dengan tim kita gitu itu sangat bagus banget teman-teman dan karena meniadakan skill point yang digunakan saat dia menggunakan enhanced skill itu bisa buat SP usage itu sangat-sangat nyaman atau sangat-sangat positif nggak sangat positif akan lebih positif sedangkan Edelon nya mengasumsi kalau mau ngebreak atau mengkill lawan teman-teman ya kalau gagal Edelon nya akan tidak guna kenapa edwa itu bisa jalan lagi kill yang dilancarkan dengan mengalahkan target musuh atau membuat target musuh memasuki status weakness break maka semakan segera memperoleh satu giliran tambahan teman-teman ya efek ini dapat dipicu lagi setelah satu giliran jadi bagus banget nah e3 sampai limanya kurang katanya enamnya aditif teman-teman 50% efisi dengan 20 rest penetration ya enam pasti bagus lah ya 150% efisiensi dengan ruang Mei bisa langsung instabreak teman-teman kebanyakan musuh ini gg banget enam tab Bang pilih mana S1 atau S1 kan Edelon nya atau signeternya ada teman-teman ya ns1 ini bener-bener bagus orang tldr langsung aja teman-teman ya S1 lebih berharga daripada S1 bahkan E2 lebih berharga daripada S1 cuy karena S1 dan juga Edelon duanya itu sangat extremely powerful teman-teman ya yang bukan cuma nambahin demes doang tapi pengendai usage nya plus action forward rotasinya teman-teman ya bisa jalan lagi cuy what the hell kan gitu Edelonnya mantep banget dan sebenarnya yang paling menurutku poin yang paling pentingnya adalah poin ketiganya teman-teman ya S1 itu lebih mahal dibandingkan S1 teman-teman ya jadi hati-hatilah dalam memilih karena Stellar Jet kalian nggak tahu sisa berapa kan untuk tim buildingnya ini simple banget teman-teman ya dengan tim apapun yang bisa meningkatkan break effect dan juga break efisensinya ya kan gampang banget teman-teman ya ya adalah Ruan Mei Harmony Super Break atau sustainnya bisa Galagir atau Huoho teman-teman ya ini kalau kalian mau baca boleh banget Galagir adalah pilihan yang terbaik yang perfect banget teman-teman ya karena ada fire weakness yang implant dari Firefly nambah bisa fire juga kan si Galagir itu cocok banget dan untuk si Huoho kita bisa ambil dari peningkatan energinya teman-teman ya regenerasi energi dan juga penambahan attacknya aja teman-teman ya tapi Huoho itu lebih cocok kalau misalkan pakai longer fight kayak bertarung battle yang musuhnya berat gitu tapi kalau Galagir musuh yang kayaknya yang krocok-krocok gitu buat lebih cepat ke breaknya teman-teman ya jadi sebenarnya ya tergantung kondisi kalian juga mau lawan HP lebih simple, lebih gampang sebenarnya untuk pakai Galagir aja sih teman-teman ya oke untuk simple-nya, summary-nya goal-nya adalah untuk nge-break musuh secepat mungkin untuk mengaktifkan super break dari Harmony MC dan juga Firefly-nya untuk krealkan-nya adalah seperti ini light cone-nya E1 dibandingkan semuanya teman-teman ya walaupun Ion lebih alternatifnya E-Delon-nya E1 dan E2 sangat bagus E3 dan E5 enggak E6 sangat-sangat-sangat bagus timnya adalah One May Harmony MC yang ini enggak diganti dua ini teman-teman ya sedangkan untuk abundance-nya atau healernya ya sustain-nya lah ya itu bisa diganti nah segitu teman-teman untuk video kali ini mudah-mudahan udah jelas semuanya aku udah coba menjelaskannya biar lebih simple lagi dan lebih mudah dipahami mudah-mudahan kalau ada pertanyaan boleh tuliskan komentar kalau suka dengan video-video, jangan lupa like, subscribe jangan lupa nyalakan lonceng channel ini aku cakap terima kasih buat kalian yang menonton I'm gonna see you in the next video, bye-bye sub indo by broth3rmax